assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tukang desain amatiran yoi kali ini kita akan membahas salah satu teknik atau cara merubah gambar bitmap menjadi vektor nah disini di layar kalian sudah ada contohnya ya untuk gambar bitmap itu jika kalian zoom dia akan pecah nah seperti ini dia akan pixel ya banyak kotak-kotak gini ya berbeda dengan vektor kalau vektor kalian zoom dia gak akan pecah nah dia akan halus seperti ini nah gimana caranya merubah bitmap menjadi vektor langsung saja ke tutorialnya oke langsung saja kita buat lembar kerja baria caranya klik file new nah disini kita beri nama semisal bitmap to vektor oke untuk size nya kita pakai 4 ini jangan lupa dirubah ke cm resolusinya 300 langsung saja klik ok nah disini sudah muncul lembar kerja baru untuk memasukkan gambar bitmap nya cukup mudah kita klik file import nah disini sudah ada gambar yang sudah saya download ya langsung saja klik import nah ini klik kiri pada mouse tahan lepas nah dia akan menjadi seperti ini nah disini dia masih dalam bentuk gambar bitmap ya ini masih pecah ya kita akan rubah ya menjadi vektor caranya cukup mudah tinggal kalian seleksi gambarnya klik kanan pada mouse nah disini ada beberapa pilihan ya edit bitmap quick trace center line trace outline trace nah kali ini kita akan pilih outline trace nah disini ada beberapa pilihan juga kalian sebenarnya bisa pakai semua ya kita coba pakai detail logo aja nah kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini kita tunggu proses ini sampai selesai nah ini sudah selesai ya kita coba cek dulu ini yang gambar bitmap ini yang sudah menjadi vektor nah kita zoom nah ini sudah bagus ya kalian lihat ini yang file aslinya masih pecah dan ini sudah bagus nah jika kalian masih belum puas dengan hasil perubahan ini kalian bisa setting di tempat ini ini ada detail smoothing atau corner smoothness nah kalian bisa atur atur sendiri disini jika kalian merasa sudah bagus hasilnya langsung saja klik ok nah disini pisahkan dulu nah ini file bitmap dan ini sudah menjadi vektor oke oke vektor ini kalian bisa ubah-ubah warnanya ini kalau ini mau dihilangin juga bisa kalau ini kita akan coba untuk merubah warnanya ya ini kalian seleksi dulu klik kanan pada mouse ungroup object nah disini ini sudah bisa semua ya antara warna biru putih hitam merah dan lain-lainnya ini sudah pisah-pisah semua ya ini coba kita pindahkan nah disini sudah bisa ya nah kali ini kita akan coba mewarnai untuk yang belum tahu cara pewarnaan dasar pada corel draw silahkan cek video sebelumnya ya saya sudah upload sebelumnya oke kita coba disini semisal menjadi warna kuning nah seperti ini mudah kan nah ini juga menjadi kuning nah seperti ini kalau sudah selesai merubah kalian tinggal group lagi kalian seleksi semuanya klik kanan group object nah ini lebih enaknya lagi jadi kamu mau semisal mau kasih background juga bisa nah semisal ini mau kasih background ya mau kasih warna merah tinggal kasih disini aja nah dia otomatis akan menjadi seperti ini beda dengan bitmap ya kalau bitmap kalian kasih background belakangnya akan jadi seperti ini nah kan perlihat jelek ya masih ada warna warna putihnya ini ya bagusan yang vector ini dia lebih bagus juga karena di zoom dia gak pecah ya oke sekian dulu tutorialnya jika yang belum paham silahkan bisa tanyakan di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like dan share terimakasih sampai jumpa sampai jumpa